Ya Allah, Masya Allah Ini Ini Sebelah kiri, sebelah kanan nih Di lantai atas Semua terbakar Semua habis Ini ada bakul sosis yang di lantai atas Dagangannya utuh Ya Allah Ya Allah Ini bisa utuh seperti ini Kebakaran yang melahap pasar Kroya Menyisakan satu kios Ini lengkapnya Kebakaran yang terjadi di pasar Kroya Cilacap ini hampir membakar abis semua ruko Yang berjumlah kurang lebih 500 kios Dengan segala kehendak Tuhan yang mahasat tentunya Ada satu kios yang benar-benar utuh Tak terbakar sedikitpun Kasus ini menjadi viral dan ramai diperbincangkan Sang pengirim menuliskan Masya Allah Di samping kanan kiri Depan belakang ludes terbakar Tapi di toko ini masih utuh Bahkan makanan frozen pun masih dingin Merinding banget Dengan menyertakan gambar yang bertuliskan informasi Terjadi kebakaran di pasar Kroya kemarin Dan ratusan ruko yang terbakar Menyisakan satu ruko yang masih utuh Ternyata hal itu disebabkan oleh pemiliki ruko yang rajin sedekah Setelah ditelusuri Ternyata pemilik ruko sering menyedekahkan 2,5% dari penghasilannya Masya Allah Merinding guis Ini tentunya sangat menarik bagi semua orang Sekaligus sebagai pengingat Karena semuanya yang kita dapatkan saat ini Hanyalah titipan Tuhan dan kita perlu berbagi juga dengan sesama Untuk ruko yang tak terbakar sama sekali itu Sang pemilik akun menjelaskan bahwa ada yang mengatakan Si pemilik ruko bersedekah dengan membangun musola Ada yang bilang pemilik ruko itu orangnya ramah Baik dan bangun musola Bukan berarti pemilik ruko yang lain bukan orang baik atau rajin sedekah Allah balas sedekah dengan cara yang bermacam-macam Ungkapnya sambil mengigatkan warga net lain Ia melanjutkan Mungkin pemilik toko ini dibalas dengan cara dilindungi tokonya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!